Merdeka, sebagian orang mengatakan merdeka berlanjari Sekolah karutmu, orang karutmu, orang karutmu Sekolah belu, besok karutmu, awal karutmu, maka Tuhan karutmu, orang karutmu Apakah seperti itu? Merdeka terjemahan umum seperti itu Maka kita nanti akan sampai pada istilah merdeka yang dimaksudnya Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian sesuai itu perlu dipaksa? Ya terbiasa, setakat atau tidak? Setakat Sesuai perlu dipaksa agar terbiasa? Kadang-kadang perlu Perlu Dipaksa dengan berbicara Dipaksa dengan berbicara Tidak, dipaksa dengan berbicara Alu sisi, dipaksa dengan berbicara Ada pindakan lain? Apakah perlu dipaksa? Tidak perlu dipaksa Tidak perlu dipaksa Tidak perlu dipaksa Sembari kata menjijiki saja Perlu dituntun atau tidak Memaksa bahwa ibu Tidak perlu dipaksa Tidak perlu dipaksa Tidak Tidak Di tangan Nanti kita lihat Sisi pemaksaan itu seperti apa Yang dipaksa Tidak Tanda penting Oke Memaksa bahwa ibu Tidak Kadang akan berhasil Setidaknya untuk jangka pendek Betul ya? Dengan mengerti Itu akan berhasil Setidaknya jangka pendek Betul? Tapi setelah itu bagaimana? Ada satu anak Mutasi ke sekolah kami Juli Ini September ini Sudah berhasil Saya cuma ragu Dapat anak ini Saya tanya Hari ini kok mau kasih kesini ada apa? Oh itu mengikuti orang tuanya apa? Betul September sudah keluar Ada orang tuanya Begitu Satu gambaran Bagaimana anak itu Butuh tuntunan Dituntun betul Sebab itu agaknya kita paksa Anak akan melakukan Karena merasa takut Kalau dipaksaan Anak itu akan melakukan Karena takut betul Betul ya? Betul ya? Aturan jenengan Orang ini Poinnya 10 Kalau tidak segini Poinnya 20 Itu ya Biasanya kita ya Sekolah kita coba itu Orang gara PR Beleni peng telur Nulis mengenai Anak akan melakukan Karena merasa takut Namun untuk diketahui Dampak jangka panjang Yang akan Berlaku 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 tidak akan Menjadi kebiasaan Dalam jangka panjang Anak-anak yang melakukan sesuatu Karena dipaksa gurunya Itu akan menjadi kebiasaan Atau tidak 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 Bukan hanya itu Yang lebih parah Poin nomor 2 Adalah Bila kesertarikan Bahkan muncul antipati Terhadap kegiatan Yang dipaksa Bisa atau tidak? Bisa Bisa Tergantung Oh Kodok-kodok Masyarakat 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 Kemudian Berekspresi Dan potensi anak Akan menjadi Terbaik Kenapa? Karena semuanya dilakukan Dengan paksaan Kenapa tidak akan terbaik Oleh karena itu Ada beberapa tips Yang bisa kita ketahui bersama Bapak Ibu Yang pertama Sebagai pendidik Kita perlu melakukan Cara-cara positif Ketika meminta Murid melakukan sesuatu Tanpa Harus Memaksa Cara-cara Bu Siti Tanpa harus Memaksa Lagipun ini Bagaimana caranya? Satu Bisa mengajak atau mendorong Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Menemukan sesuatu Secara langsung Dari pengalaman Mereka Yang kedua Membantu Murid menemukan Inspirasinya Membantu Murid menemukan Inspirasinya Yang ketiga Yang ketiga Membuka ruang Dialog dengan Murid Oleh karena itu Kita nanti dikenalkan Dengan model-model Pembelajaran Pertemuan hari Pertama kemarin Sudah sampai model-model Pembelajaran Belum? Belum ya Misalkan kita nanti Akan mengenal model-model Project Based Learning Pernah belum Based Learning Ya Yang lain Menurutnya di kelompok-kelompok Oke Dari situ mereka Sambing berdiskusi Nanti ada yang presentasi Cucupan terbiasa Ini loh Kita beri kesempatan Murid itu Untuk dialog Dialog sesama mereka Dialog dengan Teman-temannya Dialog dicipan publik Itu perlu kita latih Dari murid-murid kita Tidak perlu Kemudian kita paksakan Murid-murid 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 Tadi sudah saya singgung Banyak orang yang kemudian Menyalahatikan Merdeka Di sana Ada yang mengatakan Merdeka Wiyo Cucupan terbiasa Diulang oleh Raya Oleh Ada yang mengatakan Kemudian Dijini Duhur oleh Karena tidak ada KKM Kemudian ada Kemudian ada Pemerintah-pemerintah lain Sebenarnya apa Makna Merdeka Gihacar ternyata Bapak Ibu Tunggu dikontrol saat ini Kita pahami bersama Saya juga baru belajar tentang ini Menurut Gihacar Dewantara Bapak Ibu Merdeka yang dimasuk oleh Bende itu artinya Tidak hanya Terlepas dari Perintah Akan tetapi juga Cakap buat Pemerintah diri Seperti ini Merdekanya Anak Berasanya bahasa Tingkah tinggi ya Bapak Ibu ya Merdeka itu tidak hanya Lepas dari perintah Bukan hanya karena Dipaksa-dipaksa-dipaksa Saja si Anak Ibu Tetapi bagaimana Mereka juga cakap buat Pemerintah diri sendiri Artinya bagaimana Itu semua bisa tumbuh dari Dirinya sendiri Anak menjadi kooperatif Anak menjadi berani tampil Anak berani presentasi Anak kemudian Sopak-sopak dengan burunya itu Bagaimana itu muncul dari Diri sendiri Enggak usah disuruh Wih baru burunya Bapak sang Bapak sang Bapak sang tidak saling Dan seterusnya Juga dengan cara setuju Tapi bagaimana Kemudian itu Kita pahamkan bahwa Ada nilai-nilai Kita nanti akan sampai disana Ada nilai-nilai Yang bisa dibalami anak Dan bagaimana Cara meraihnya Nanti akan kita bisa dibalami Ternyata Bapak Ibu Merdeka belajar Khususnya kata merdeka Yang disampaikan Ini tidak lepas dari Sini Dimana ada kemerdekaan Disitulah Kata diajar Akan ada disiplin yang Luar Kita flash ke belakang Ada kata merdeka 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 itu Bukan berlatih Bukan hanya Tidak dipaksa Tapi bagaimana siswa itu Muncul pada dirinya sendiri Keturunan yang ditubuh Dari dirinya sendiri Kemudian Diajar menambahkan lagi Dimana ada kemerdekaan Disitulah ada Disiplin yang kuat Pertanyaannya kemudian Bagaimana kemudian Kita menanamkan disiplin ini Pada anak-anak kita Bagaimana caranya Sel disiplin itu Muncul pada diri anak-anak kita Sel disiplin Disiplin diri Sesungguhnya Disiplin itu bersifat Sel disiplin Kita sendiri Yang mewajibkan kita Dengan sekeras-kerasnya Tetapi itu sama saja Sebenarnya Jika kita tidak cakap Melakukan sel disiplin Masjidlah Pengusah lain Disiplin diri Artinya Kita upayakan Disiplin diri itu Tubuh dari anak Kalau itu belum Maka kemudian Disini ada kata Memaksa Ada kata-kata Yang mendisiplinan Mendisiplinan ini Tentunya dengan apa Bapak Ibu? Kekerasan?